Salah satu komunitas pemerhati sampah di Surabaya mengadakan kegiatan unik untuk mengajak warga mengurangi sampah plastik. Dengan menggunakan istilah merampok, komunitas ini mendatangi warga yang sedang menikmati Car Free Day untuk merampok kantong plastik yang mereka bawa untuk kemudian dikumpulkan dan diolah kembali. Warga Surabaya yang sedang menikmati Car Free Day di Jalan Darmo sedikit terkejut ketika mereka didatangi oleh anggota salah satu komunitas pemerhati sampah Surabaya untuk merampok mereka. Namun, jangan salah sangka dulu, yang dirampok oleh komunitas ini adalah kantong plastik yang dibawa oleh warga. Warga yang kantong plastiknya dirampok diedukasi tentang bahaya sampah plastik bagi lingkungan sekitar. Selain itu, warga juga diberi kantong kain yang berkualitas lebih baik sebagai pengganti kantong plastik yang dirampok. Setelah aksi, komunitas ini juga mengajak pemerhatian. Untuk keluarga, khususnya anak-anak untuk bersama mengolah sampah dan juga kantong plastik hasil perampokan. Banyak model pengolahan sampah plastik yang dapat dilakukan. Namun, komunitas ini memilih model pengolahan yang disebut EcoBrick. Karena menurut mereka, EcoBrick memiliki banyak manfaat. Salah satunya menjadi perungkapan rumah tangga. Ini kalau dijual lumayan. Kemudian kantong plastik itu kita rampok, sebagian kemudian, kadang sebagian kita buat monster, monster crusher untuk kampanye. Tapi sebagian lagi kita olah jadi EcoBrick. EcoBrick ini adalah satu model pengolahan, pengolahan sampah plastik. Gimana semua sampah-sampah plastik yang nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi, kita masukkan dalam potol, dipadatkan. Kemudian kita bisa ngerangkai itu jadi tempat duduk, kursi, meja, atau jadi pembatas, atau pengganti bata kalau misalnya di taman-taman. Selain mengedukasi warga, aksi ini diharapkan menjadi langkah untuk mengurangi sampah plastik. Karena faktanya, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua didingnya sebesar 187,2 ton per tahun. Tahlil Gibran, Surabaya.